Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka Bapak K.H. Syarif Rahmat Ketua Umum Pada Suka yang saya muliakan Bapak dari Polda yang saya muliakan Bapak dari TNI yang saya hormati Pembicara kita Bapak Profesor Alhar Gonggong Bapak Tufagus Nur Fadil Tirta Yasa Ini kayaknya masih saudara sama-sama Tirta Yasa Pak Anhar Gonggong ini dari Sulawesi Turunan Syekh Yusuf Makassar Menikah dengan Putri Sultan Ageng Tirta Yasa Kemudian keturunannya ada di Tirta Yasa Juga ada di Afrika Selatan Ada juga di Makassar Pak Anhar Gonggong ini adalah Cucu dari Sultan Banten Sultan Tirta Yasa dan Ulama Besar Syekh Yusuf Makassar Juga Tengku Mudakari Al-Khusyasi Beliau cucu dari pendiri atau pembawa Tereka Shatariyah Dari Mekah, dari India Dibawa ke Aceh, kemudian dibawa ke Banten Dan oleh para Sultan Banten juga Bapak Dr. Sugeng yang saya hormati Para hadirin, para tokoh ini banyak Pak Kiai Serif Di belakang ini Kiai-Kiai Ada Kiai Mukhtar Fatawi Ada Kiai Mujib, ada Kiai Zenel Dan tokoh-tokoh besar lainnya Mudah-mudahan semuanya ini Mendapatkan keberkahan pada hari ini Juga Gus Buat Peleret Dari Banyumas, ada dari Jogja Ada dari Ampel, dari Surabaya dan lainnya Hari ini kita bicara tentang sejarah dan genealogi Sejarah adalah komunikasi tiada henti Antara masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang Menurut Napoleon Bonaparte Sejarah adalah dongeng-dongeng yang disepakati Menurut Laurence Durell Sejarah adalah kesalahan-kesalahan yang selalu diulang-ulang Saya tidak sepakat dengan Laurence Durell Saya tidak sepakat dengan Napoleon Bonaparte Yang menyatakan bahwa Sejarah hanyalah dongeng-dongeng yang disepakati Tetapi kita boleh tidak sepakat Nyatanya, faktanya Ada sejarah atau ada narasi Yang hari ini kita yakini sebagai sebuah kebenaran Tetapi ketika dibuktikan Secara ilmu sejarah Maka gagal total untuk dikatakan Sebuah peristiwa, sebuah tokoh itu Adalah betul-betul peristiwa dan tokoh yang historis Ilmu geneologi adalah merupakan Bagian dari ilmu sejarah Bahkan bisa dikatakan ilmu nasab Atau ilmu geneologi merupakan ilmu bantu sejarah Maka kajian ilmu nasab Harus memiliki karakteristik Kajian sejarah Dia harus bersifat empiris Scientific dividend Harus bisa dibuktikan secara ilmiah Tidak boleh ada sebuah narasi sejarah Kita taken for granted Menerima begitu saja Harus dibuktikan Tidak boleh ada sebuah pengakuan nasab Yang bersimultan pengakuan ini Dengan privilege tertentu Baik secara sosial antropolog Maupun secara Paham keagamaan Dari tafsir yang dapat diterima Ketika ada susunan nasab Umpama tentang baginda nabi Dia mengaku merupakan bagian dari keturunan Baginda nabi besar muhammad s.a.w Maka kita harus uji di meja scientific Harus dibuktikan secara ilmiah Berdasarkan metodologi kajian ilmiah Sejarah yang dapat diterima bersama Bukan hanya diterima oleh ahli nasab Tapi juga logika kebenarannya Dapat diterima oleh semua orang Saya kecil-kecilan mengkaji nasab Orang yang mengaku keturunan nabi di Indonesia Dari klan ba'alawi Yang selama ini Mengaku Sebagai keturunan Daripada baginda nabi besar muhammad s.a.w Saya gunakan prosedur Di dalam kajian penelitian sejarah Yang pertama adalah heuristik Saya kumpulkan sumber-sumber Sejarah sumber-sumber Yang membantu penelitian saya Di dalam bagaimana menguji kebenaran Sebuah tesis pengakuan Berdasarkan silsilah-silsilah Urutan nasab yang ada Bahwa dia merupakan keturunan nabi Baik dari manuskrip-manuskrip Masa lalu sesuai dengan zamannya Maupun dari kitab-kitab yang sudah dicetak Kemudian Saya melakukan verifikasi sumber Saya kritik Saya verifikasi Validitas dan orisinalitasnya Kemudian saya pilah Mana Sumber-sumber yang primer Sumber Adakah sumber yang langsung ditulis Oleh orangnya Atau ditulis oleh orang lain Tetapi dia pernah bersama Dengan orang-orang yang ditulis Dengan nasab itu Atau sumber itu tidak sejaman Tetapi masih begitu dekat yang dapat melacak sebuah kebohongan Apabila apa yang dikatakan sebelumnya adalah merupakan sebuah kebohongan Setelah mengadakan verifikasi dan memilah Kemudian saya melakukan interpretasi sumber Dari data-data yang saya ambil dari sumber-sumber itu Saya interpretasikan sehingga kemudian memunculkan sebuah kesimpulan sejarah Historiografi bagaimana sebenarnya kedudukan dari nasab Ba'alawi tersebut Dan inilah hari ini yang akan saya sajikan kepada anda semua Atau sambil berdiri aja ya Kaum Ba'alawi yang kita kenal di Indonesia dengan istilah Habib Mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW Melalui jalur Ahmad bin Isa Bin Muhammad Al-Naqib Bin Ali Al-Uraidi Bin Jafar Sadiq Bin Muhammad Al-Baghir Bin Ali Zainal Abidin Bin Hussein Bin Fatima Zahra Bin Panjang Nabi Bin Sarah Muhammad SAW Ahmad bin Isa Ini titik poinnya Dari sini yang diakui Ahmad bin Isa ini wafat 345 Hijriah Telah terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW Melalui pelacakan kitab Tahbibul Ansab Karya Al-Uraidili yang wafat tahun 435 Hijriah Sosok Ahmad bin Isa ini Lulus tes uji petik dari kitab NASA Kemudian Menurut keluarga Ba'ali Ba'alawi Habib-habib yang ada di Indonesia Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah Kemudian Ubaidillah ini mempunyai anak bernama Alwi Alwi inilah yang menurut keluarga Ba'alawi Adalah lughur mereka Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad Al-Aqib bin Ali Al-Uraidi bin Jafar Sadiq Muhammad Al-Baghir Bin Ali Zainal Abidin bin Husayn Bin Fatima bin Nabi Besar Muhammad SAW Ini nasab mereka dan kita bisa lihat Dari tokoh-tokoh mereka yang senang majang-majang nasab di media sosial Semuanya akan bermuara kepada seseorang yang bernama Alwi Yang disebut sebagai anak Ubaidillah Ubaidillah ini adalah katanya anak Ahmad bin Isa Ahmad bin Isa telah sahih sebagai keturunan Nabi Selesai atau lulus uji petik dari kitab-kitab yang ada pada zamannya yang primer atau yang sekunder Tetapi apakah betul seorang yang bernama Ahmad bin Isa ini mempunyai anak bernama Ubaidillah Namun nasab ini tertolak Saya senang kalau menulis bikin kesimpulan dulu Biar orang itu tidak mengira-ngira Karena urutan nasab seperti ini baru muncul dalam kitab keluarga Ba'alawi Setelah 550 tahun pasca wafatnya Ahmad bin Isa Tadi kita kenal wafatnya 3, 4, 5 Sedangkan kitab-kitab nasab yang paling dekat dengan masa hidupnya Ahmad bin Isa Yaitu kitab nasab yang ditulis di abad ke-5 Tidak menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah Mulai dari kitab abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 Tidak menyebutkan Ahmad bin Isa mempunyai seorang anak yang namanya Ubed atau Ubaidillah Next Next Kitab abad ke-5, Muntakila Talibiyah, karya Abu Ismail Toba Toba Yang wafat tahun 400 Hijriah menyebutkan Bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad yang tinggal di Roy Tidak ada Ubed Kitab abad ke-5, Tahdibul Ansab, karya Al-Ubedili yang wafat tahun 435 Menyebutkan pula bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad Kitab abad ke-5, Al-Mazdi, Karangan Al-Umari, wafat 490 Menyebut pula bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad Kitab abad ke-5 sepakat tidak menyebutkan bahwa Ubedillah sebagai anak Ahmad bin Isa Namun masih ada kesempatan Kitab-kitab abad ke-5 tersebut masih membuka masuknya nama lain dari anak-anak Ahmad bin Isa Karena kalimat yang dipakai adalah kalimat yang tidak menunjukkan makna terbatas atau hasr Menggunakan kalimat sebagian dari anaknya adalah Muhammad Kitab abad yang dapat terlacak ada dan sudah dicitak Abad ke-5, tiga ini sepakat bahwa tidak ada anak Ahmad bin Isa bernama Ubedillah Next Kitab abad ke-6, Ashajar Al-Mubarakah yang ditulis tahun 597 Hijriah Karya dari Imam Fahru Raji yang wafat 606 Hijriah Menyebutkan bahwa keturunan Ahmad bin Isa hanyalah dari tiga putranya Yaitu Muhammad, Ali, dan Hussein Ini sudah hasr Imam Al-Fahru Raji ketika menyatakan anak Ahmad hanya tiga Menggunakan jumlah ismiya Menurut ulama Nasab Apabila kitab Nasab menggunakan terma jumlah ismiya Ini menunjukkan makna hasr atau terbatas Berbeda ketika ulama Nasab menggunakan jumlah fi'liya Semisal Ini masih memungkinkan ada nama lain selain tiga Tapi ketika terma kalimat menggunakan jumlah ismiya Seperti Ashajar Al-Mubarakah seperti itu Maka berarti yang bisa direkam Secara meyakinkan oleh Imam Al-Fahru Raji Berdasarkan ilmunya adalah bahwa anak Ahmad bin Isa hanya tiga Yaitu Muhammad, Ali, dan Hussein Tidak ada Ubed Begitu pula lapat salah satiban ini merupakan isim adat Bilangan Menurut ahli usul fikir Lapat adat merupakan salah satu lafad khusus Jika dikatakan Maka maksudnya adalah 10 orang miskin Tidak kurang, tidak lebih Maka ketika di abad ke-9 550 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa Dikatakan bahwa Ahmad mempunyai anak bernama Ubedillah Maka nama itu tertolak Lalu dari mana Imam Fahru Raji mengetahui tiga ini Tanpa adanya referensi yang disebutkan dalam kitab Ashajar Al-Mubarakah Inilah yang dikritik sih oleh Rumel Abbas misalnya dan yang lain sebagainya Imam Fahru Raji Saudara Ketika menyebut anak Ahmad bin Isa Hanya terbatas pada tiga saja Ini sangat bisa dipercaya Kenapa? Karena ia tinggal di kota Roy di Iran Sedangkan di Roy Banyak anak keturunan Ahmad bin Isa Dari jalur Muhammad bin Ahmad bin Isa Nah ini sabotasin Jangan-jangan ini yang megang Ini ada al-alnya gak namanya Al-anu, al-anu gitu Kitab abad ke-7 Ini tadi abad ke-6 sudah dihasar Bahwa anaknya cuma tiga Sekarang bagaimana reportase dari kitab-kitab yang ada Yang sampai kepada kita Dari abad ke-7, ke-8, dan ke-9 awal Kitab abad ke-7 Al-Fahri Karangan Imam Al-Marwaji yang wafat 614 Hijriah Juga tidak menyebut nama Ubedillah sebagai anak Ahmad bin Isa Dia hanya menyebutkan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad Kitab abad ke-8 Al-Asili, karya At-Tak-Taki Yang wafat 7-09 Hijriah menyatakan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad Kitab abad ke-8 Al-Asibatul Musan, karya Ibn Al-Araj Al-Husaini Yang wafat 7-87 Hijriah menyatakan Bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad Kitab abad ke-9 Umdatu Talib, karya Ibn Inabah Yang wafat tahun 8-28 Hijriah menyatakan Bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad Maka ada 8 kitab nasab Yang sudah saya sebutkan Yang membentang mulai dari abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9 awal Sepakat bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah Dan di abad ke-6 sudah dihasar bahwa anak Ahmad bin Isa hanya tiga Maka masuknya nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa Tidak bisa dianggap sah Next Kapan muncul nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa Ubaidillah muncul sebagai anak Ahmad bin Isa Pada abad 9 Hijriah Dimunculkan oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran Yang wafat 895 Hijriah Dalam kitabnya Al-Burqa Al-Musiqah dengan menghusnudoni Ini bahasa saya Kalau bahasa tengku ini tidak boleh katanya husnudon Nama Abdullah yang ada pada As-Suluk sebagai Ubaidillah Ceritanya ada kitab sejarah Yang Menyebutkan sebuah silsilah Dari seorang ahli hadis yang bernama Ali Abu Hasan Ali bin Muhammad Terus binnya kemudian dia bin Abdullah bin Ahmad bin Isa Lalu kata keluarga Ahabah ibni Oh saya punya leluhur namanya Ubaid Mungkin Ubaid ini adalah Abdullah Maka kemudian diurutlah nasabnya Dengan menghusnudoni nama leluhurnya Ubaid ini Sebenarnya namanya adalah Abdullah Yang kemudian ditasgir menjadi Ubaidullah Lanjut Ini ada keterangannya Di tahun 732 Sudah ada orang yang dicatat kitab As-Suluk sebagai anak Ahmad bin Isa Selain dari 3 anaknya yang disebut dalam As-Sajal Mubarakah Namanya Ali Dari keluarga Bajadid Abu Alwi Katanya Ia keturunan Ahmad bin Isa Dari anaknya yang bernama Abdullah Nama lengkapnya Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa Nama Abdullah inilah yang disusnudoni oleh Ali As-Sakran sebagai Ubaid Dimana leluhurnya dulu bernama Ubaid Lalu ia memahami bahwa Ubaid ini sebenarnya Ubaidillah Dan Ubaidillah ini sebenarnya adalah Abdullah Yang ditulis di kitab As-Suluk Sejak itulah keluarga As-Sakran menulis silsilah leluhurnya sebagai Ba'alwi Lalu apakah ini aman? Kita lihat Sayangnya silsilah Ba'alwi Bajadid Juga sebenarnya bermasalah Karena ternyata kitab As-Suluk Ada tiga manuskrip diwayat yang berbeda Jadi manuskrip As-Suluk Yang dikarang 732 Sampai kepada Ali As-Sakran 895 Yang nyampe ke beliau Hanya salah satu manuskrip Yang dicetak Daripada tiga manuskrip sebenarnya yang ada Yang mana yang benar? Wallahu'alam bisawab Yang jelas Sebuah dalil apabila telah masuk di dalamnya Ada kemungkinan ikhtimal Yang tidak kap'i Maka dia tidak boleh dijadikan lagi sebagai dalil Manuskrip pertama silsilah jadid Terdapat dalam manuskrip di Paris Berangkat tahun 810 Hijriah Manuskrip itu menyebutkan bahwa Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid bin Ahmad bin Isa Tidak ada nama Abdullah Sedangkan tadi Ali As-Sakran Menyambungkan nasabnya kepada Ahmad bin Isa Melalui Abdullah Karena dia punya leluhur yang namanya Ubed Kemudian dihusnudhani sebagai Abdullah Sekarang Abdullah-nya disini di dalam manuskrip Paris ini tidak ada Lalu bagaimana? Ya putus Rungkad Nah ini Ini ada manuskrip dari Parisnya Kalau kita bisa ada sejarah Harus Scientific Dividend Yang dapat dibuktikan Dalam meja ilmiah Dari manuskrip ini Bagaimana seorang Abu Hasan Ali yang disebut As-Suluk Wafat tahun 620 Hijriah Ini Abu Hasan Ali Disebut dalam kitab As-Suluk As-Suluk ini adalah kitab sejarah Yang menjadi pandoman orang-orang Yaman Untuk mengurutkan silsilah keyamanan mereka hari ini Dan ini dapat dipercaya kitab As-Suluk Maka banyak orang-orang yang mencantolkan diri Dalam sejarah asli As-Suluk Agar leluhur mereka nampak menyejarah Walaupun dulunya leluhur mereka Tidaklah terjadi Sesuatu hal yang membanggakan Dan berprestasi Hanya menjadi urutan kelima Dari nasab Ahmad bin Isa Saya ulangi Dari manuskrip ini Bagaimana seorang Abu Hasan Ali Yang disebut As-Suluk Wafat 620 Hijriah Hanya menjadi urutan kelima Dari nasab Ahmad bin Isa Yang wafat 345 Hijriah Berarti Setiap generasi baru Setiap generasi Baru mempunyai anak Di umur 55 tahun Dan ini tidak masuk akal Dalam ilmu geneologi Dimana setiap generasi Dengan generasi berikutnya Berjarak lahir dan wafat Rata-rata harusnya 33 tahun Dan dengan manuskrip ini Cantolan Habib Ali As-Sakran Menjadi bias Dan tidak sah Karena apa? Karena Habib Ali As-Sakran Mencantolkan keluarganya kebaalawi Karena ada nama Abdullah Yang disebut As-Suluk Sedangkan di dalam manuskrip As-Suluk Persiparis ini Abdullahnya Te-aya Silahkan Next Manuskrip kedua As-Suluk Manuskrip kedua As-Suluk Silsila jadid adalah Abu Hasan Ali Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Hadir Bin Abdullah Bin Ahmad Bin Isa Dalam manuskrip dua ini Nama Abdullah Memang ada Namun jumlah Nama hanya enam Ada tambahan Nama Abdullah Dari versi manuskrip Yang pertama Perkiraan jarak wafat Dan lahir Antara nama-nama itu 45 tahun Walau lebih muda Dari manuskrip sebelumnya Tetapi Tidak masuk akal Ditambah Dari sini Dipahami Bahwa Nasab Bajadid ini Mudtoribah Berubah-ubah Yang menunjukkan Bahwa nasabnya Ada masalah Sulit untuk Dikatakan Sahih Lanjut Manuskrip tiga As-Suluk Manuskrip tiga As-Suluk Silsila hadid adalah Atau jadid Abu Hasan Ali Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Hadir Bin Ali Muhammad Bin Hadir Bin Abdullah Bin Ahmad Bin Isa Silsila inilah Yang dicetak Dan ditahkik Oleh Al-Aqwa Tanpa menyebutkan Dari versi manuskrip Manakah Silsila ini diambil Bisa jadi Silsila semacam ini Tidak ada dalam manuskrip Manapun Ia mentahkiknya Dan menambahinya Berdasar pengetahuannya Dari literasi Ba'alawi Saat ini Jika manuskrip Pertama yang sahih Maka pencantolan Habib Ali As-Sakon Gagal total Karena Nasab Ba'alawi Saat ini adalah Furuk Dari usul Nasab Bajadid Ketika usulnya Batal Maka furuknya Juga Batal Ini Penting Dan belum Diungkapkan Siapapun Keluarga As-Sakron Bukan Ba'alawi Nampaknya Kitab As-Suluk Karya Imam Al-Janadi Wapad 732 Hijriah Adalah kitab sejarah Yang menjadi pegangan Latar belakang Konstruksi Nasab Ba'alawi Dan sejarahnya Nasab Dan sejarah Ba'alawi Yang ahistoris Disusun sedemikian rupa Menggunakan latar belakang Sejarah Yang terdapat Dalam kitab As-Suluk Penulis yakin Secara ilmiah Bahwa keluarga As-Sakron Sebelumnya Tidak dikenal Dengan nama Ba'alawi Nama Ba'alawi Keluarga As-Sakron Itu dikenal Setelah kitab Al-Burqah Dan kitab Al-Jawharus Ditulis Yaitu Milik Abib Abu Bakar As-Sakron Dan Imam Al-Khatib Seperti Film fiksi Sejarah Arya Kamandanu Yang skenario Ditulis Berlatar belakang Sejarah Majapahit Orang namanya Ba'alawi Dulu Ada silsilanya Ditulis Dalam kitab sejarah Lalu orang Yang Abad 9 Mengatakan Itu Luhur saya Sejak itulah Dia menggunakan Nama Yang ada Dalam kitab itu Untuk keluarga dia Dan keturunannya Next Ini versi ilmiah Ya Interpretasi Dari sumber-sumber Yang kita dapatkan Perhatikan Kitab An-Nabha'al-Ambariyah Ini kitabnya Setiap saya ngomong kitab Saya tidak sebutkan Tetapi ada Foto dari kitab Dan halamannya Perhatikan kitab An-Nabha'al-Ambariyah Karya Muhammad Kitab Kerim Bin Abil Futuh Wafat 880 880 Hijriah Dalam kitab itu Di halaman 53 Disebutkan bahwa Banu Abi Alwi Adalah Abu Alwi Bin Abil Jadid Bin Ali Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Jadid Dalam kitab itu Ulama yang hidup Di abad 9 Dan tinggal di Yaman Sama sekali Tidak menyebut Nama-nama keluarga Ali As-Sakran Yang ada pada masa itu Atau sebelumnya Seperti Faqibu Qadda Muhammad Sohib Mirban Sebagai Ba'alawi Ia hanya menyebut Keluarga Jadid Padahal Pengarang kitab An-Nafa Al-Ambariya Ini hidup Semasa dengan Ali As-Sakran Kalau pada masa itu Dan sebelumnya Keluarga Habib Ali As-Sakran Dikenal sebagai Ba'alawi Tentunya Muhammad Kadim Akan menulis Contoh-contoh Ba'alawi Selain dari Jadid disebutkan Yaitu dari Keluarga-keluarga Pakimu Qaddam Dan sebagainya Ini membuktikan Bahwa keluarga Ba'alawi Yang terkenal itu Hanyalah dari Keluarga Jadid Keluarga Ali As-Sakran Dan leluhurnya Sebelumnya Bukan keluarga Ba'alawi Jika keluarga As-Sakran Dikenal dengan Nama Ba'alawi Tentu Abil Putu Yang hidup sejaman Dengan As-Sakran Akan menyebut Minimal Satu nama Yang mengindikasikan Bahwa keluarga As-Sakran Adalah bagian Dari Ba'alawi Perhatikan Kitab An-Nafa Alambariya Alaman 53 Disini gak kelihatan Silahkan Di Google Saja Next As-Sakran Hanya bisa menyebut Dua nama Keluarga Jadid Habib Ali As-Sakran Yang mengatakan Bahwa Jadid Yang ada dalam Kitab Sejarah Itu As-Suluk Adalah saudara Dari Alwi Leluhur dia Hanya bisa Menyebutkan Dua nama Keluarga Jadid Dua nama Itu persis Sama dengan Yang disebut Kitab As-Suluk Yaitu Abu Hassan Ali Dan Abdul Malik Yang berketurunan Di India Jika Jadid Adalah betul-betul Saudara Alwi Leluhurnya Yang ditulis Dan ini pun Saya yakin Tidak ada orangnya Tentu akan Banyak nama-nama Selain keduanya Yang diketahui Ali As-Sakran Tapi mengapa As-Sakran Seperti orang asing Di keluarga Bajadid Hanya mengetahui Dua nama Dari keluarga Bajadid Yang diketahui Dari kitab As-Suluk Yang bukan Hanya diketahui Oleh dia Kita juga Mengetahui Bahwa keluarga Jadid Mempunyai dua nama Yang tertulis Dalam sejarah Yaitu Abu Hassan Ali Dan Abdul Malik Apa bedanya saya Dengan dia Sama-sama Apa namanya Mempunyai dua nama saja Padahal Dia mengaku sebagai Keluarga besarnya Silahkan Makam Ahmad bin Isa Ditemukan setelah 602 tahun Ahmad bin Isa Yang wapak tahun 345 Hijriyah Makamnya hari ini Berada di Husaisa Lalu apakah Makam itu sudah dikenal Sejak tahun wapaknya itu Yaitu 345 Al-Janadi 732 Hijriyah Tidak merekam Adanya makam Ahmad bin Isa Padahal ia sejarawan Yang rajin Mencatat nama-nama Makam yang dijarahi Dan dianggap berkah Artinya Pada tahun 732 Hijriyah itu Makam Ahmad bin Isa Belum dikenal Seperti saat ini Telah berjarak 387 tahun Sejak wapaknya Makam Ahmad bin Isa Belum dikenal Orang Ini dalam reportage Yang rajin Jarah-jarahin makam Tetapi dia Mencatat nama Makam-makam lain Tidak mencatat Nama Ahmad bin Isa Yang katanya Sudah wafat 345 Hijriyah Di Yaman Ini orang Yaman Al-Janadi Seh Ahmad bin Hasan Muallim Menyatakan Tidak ada dalam Sejarah Yaman Makam diagumkan Yang diatasnya Ada masjad Dan masjid Sampai separuh Abad 5 Kecuali Yang disebut sebagai Masjid syahidain Al-Kuburya Fil Yaman 176 Lalu kapan Berita bahwa Ahmad bin Isa Ini dimakamkan Di Husaysa Berita awal Yang didapatkan adalah Bah Makroma 947 Hijriyah Dalam kitabnya Disebutkan bahwa Disebutkan bahwa Makam Ahmad bin Isa Di Husaysa Berarti Berita bahwa Ahmad bin Isa Dimakamkan Di Husaysa Baru setelah 602 tahun Setelah Wafatnya Ahmad bin Isa Kitab tersebut pula Menyebutkan bahwa Keyakinan Makam Ahmad bin Isa Di Husaysa Itu Karena Habib Abdul Rahman bin Muhammad Berziarah disitu Dengan isarah Adanya cahaya Yang nampak Di atas senanya Jadi Ditemukannya Makan itu Setelah ratusan tahun Bukan karena Adanya kitab sejaman Yang menyebutkannya Tetapi Berdasarkan Isarah Spiritual Diceritakan disitu Bagaimana Cara menemukannya Yaitu dengan Meminta doa Kemudian Melihat cahaya Ada cahaya disitu Maka ditetapkanlah Makamnya disitu Dan sekarang Banyak terjadi Seperti itu Makam-makam baru Yang dulunya Kita tidak Mengetahui Pernah ada makam disitu Kemudian sekarang Ada makam Ini masih mending Tidak merampok Siapa-siapa Dia hanya berbohong Makamnya sudah Ada namanya Kemudian namanya Dibelokin kemana-mana Tidak sesuai Dengan tradisi Riwayat Dari keluarganya sendiri Kitab-kitab sejarah Yang ditulis Setelah masa Ahmad bin Isa Sampai Abad 9 Ini kitab sejarah Tadi kitab nasab Sekarang kitab-kitab sejarah Yang ditulis Setelah masa Ahmad bin Isa Sampai abad 9 Tidak menyebutkan Keberadaan keluarga Ubedillah Dan keturunannya Di Hadramaut Sebagai seorang Sayyid Atau Tidak sebagai Sayyid pun Tidak ada sama sekali Kitab-kitab Apa saja Tarikh musallam Dicatut Dalam kitab-kitab Ba'alawi Semacam Samsud Wahira Dan kitab-kitab yang lainnya Al-Gurar Kemudian kitab Hidmatul Asyira Bahwa Ibnu Samurah Pernah Mengisbat Silsilah Nasab Ba'alawi Pada masanya Tetapi Ketika Kitabnya Yang bernama Tafaka Tabaqatul Fukuha Saya cari Dari awal Sampai akhir Tidak ada Satupun Ibnu Samurah Menyatakan Bahwa dia Mengisbat Nama Keluarga Ba'alawi Sebagai sayyid Apalagi Mengisbat Menyebut Nama Dari satu Keluarga Ba'alawi Pun Tidak ada Next Kesimpulan Para Haba'id Yang sekarang Kita kenal Bukanlah Keluarga Ba'alawi Yang dikenal Di abad tujuh Dalam kitab-kitab Sejarah Keluarga Ba'alawi Adalah Keluarga Jadid Yang disebut Dalam kitab Asuluk Tiga Tujuh Tiga Dua Hijriah Yang terputus Dari Nabi Muhammad S.A.W. Karena Abdullah Bukanlah Anak Ahmad Bin Isha Para Haba'id Nasabnya Terputus Dari Nabi Muhammad S.A.W. Karena Ubaidillah Bukanlah Anak Ahmad Bin Isha Jadi Ba'alawi Sendiri Yang ada Dalam kitab Itu Terpalak Sebagai Keluarga Nabi Karena Abdullah Bukanlah Anak Dari Ahmad Bin Isha Berdasarkan Kitab-kitab Abad ke-6 Dan abad ke-5 Kemudian Ada orang Nyantol Kepada Nama itu Ya Yang dicantolnya Itu Rungkad Dianya Ikut Rungkad Pengakuan Keluarga Haba'id Sebagai keturunan Nabi Baru Mulai Abad 9 Oleh Habib Alias Sakran Dalam Al-Burqah Dan Atau Abdurrahman Al-Khatib 855 Hijriah Dalam Al-Jauhar As-Syafaf Ini jarang Saya ambil Namanya Al-Khatib Walaupun Hidup bareng Dia adalah Al-Khatib Ini Murid dari Kakeknya Ali Habib Ali As-Sakran Juga murid Daripada Ayahnya Jadi Walaupun Dia bukan Ba'alawi Terindikasi Subjektifitas Itu ada Karena Dia hidup Bersama Habib Ali As-Sakran Dan Kitab Al-Jauh Harus Sapab Ini Belum Dicitak Sampai Sekarang Dia Bagaikan Sebuah Kitab Sakti Yang tidak Boleh Dilihat Oleh Siapapun Tetapi Sering Sering Diambil Oleh Kalangan Balawi Untuk Membela Nasabnya Jadi Kita Tidak Bisa Untuk Melihatnya Tetapi Dia Mengutipnya Bagaimana Sebuah Dalil Hanya Bisa Diketuhi Oleh Mereka Kemudian Didalilkan Kepada Kita Tanpa Kita Bisa Memperifikasi Tanpa Kita Bisa Mempaliditasi Tanpa Kita Tahu Oresinalitasnya Seperti Apa Jadi Ini Namanya Senjata Yang Sangat Canggih Membacok Tapi Kita Tidak Bisa Melihatnya Kitab-kitab Yang Lebih Mudah Dari As-Sajar Al-Mubarakah 606 Yang Menyebutkan Bahwa Ba'alawi Habaid Tersambung Nasabnya Kepada Rasulullah Terkalah Karena Hanya Mengutip Dari Al-Burqah Dan Al-Jawhar Kitab Abad Sembilan Hijriah Next Terakhir Usaha Yang Perlu Ditempuh Habaid Agar Nasabnya Tersambung Saya Kasih Kelu-kelu Seorang Yang Meneliti Harus Begitu Kita Bukan Karena Tendensi Subjektifitas Dan Sebagainya Enggak Kita Ilmi Aja Para Pendukung Nasab Ba'alawi Habaid Untuk Tersambung Nasab Mereka Harus Menyajikan Kitab Yang Lebih Tua Dari As-Sajarah Al-Mubarakah Yang Menyatakan Bahwa Satu Ahmad Bin Isha Mempunyi Anak Bernama Ubedillah Dua Ubedillah Dikatakan Bahwa Para Habaid Sekarang Ini Tersambung Kepada Keluarga Ba'alawi Maka Harus Menyajikan Kitab Yang Lebih Tua Dari As-Sulub Yang Menyebutkan Bahwa Jadid Mempunyi Saudara Bernama Alwi Jika Tiga Pertanyaan Itu Tidak Terjawab Dan Yakin Tidak Terjawab Kecuali Bikin Manuski Palsu Maka Para Habaid Bukanlah Keturunan Dari Nabi Bisa Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Wallahu Al-Mafiq Al-Maituri Assalamualaikum Wabarakatuh Sampai 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 Sampai